Yang kedua, saya ingin bercerita mengenai infrastruktur terlebih dahulu, karena ini nanti kait banyak dengan wisata. Kenapa kita bangun infrastruktur secara besar-besaran dalam 5 tahun ini, baik yang namanya jalan tol, baik yang namanya airport, baik yang namanya memakai plastrik. Saya setiap nginep di hotel di daerah-daerah, di 2014-2015, yang masuk ke kuping saya paling banyak adalah plastrik yang biarpet. Melainkan plastrik biarpet. Bahkan ada hotel di Sumatera, saya tidak usah sebutkan, nama hotel dan nama provinsinya. Setengah hari hidup, setengah hari mati. Bagaimana bisa berkembang hotel hidup. Tapi di 2018 kemarin, provinsi-provinsi, kabupaten, dan kota yang dulunya merah, biarpet-biarpet, sekarang sudah hijau semuanya. Sudah hijau semuanya. Bahkan listrik kita ini sekarang sudah melimpah, dulu target kita 35 ribu megawatt, agak kita rem karena memang pertumbuhan ekonomi tidak sesuai yang kita hitung dan kita inginkan. Kembali lagi kepada infrastruktur. Jadi memang kita dalam lima tahun ini konsentrasi di infrastruktur, baik jalan kalau baik pembangunan listrik, baik pembangunan airport, dan mau perpanjang rambu, memperbaiki terminal, memperbesar terminal, dan membangun pelabuhan. Apa yang kita inginkan dari pembangunan-pembangunan ini? Yang pertama kita tidak Jawa sentris, tetap Indonesia sentris. Sepertinya kalau sebagai orang politik, kalau saya sebagai orang politik, bangun yang paling benar ya di Jawa saja. Ya, tinggal nambahin dikit-dikit, mungkin buat super koridor ekonomi di Jawa bagian utara, tol juga tinggal sambung-sambung, gak banyak, airport juga tidak tinggal perbaiki, tinggal ekspansi agak apa ini, tambah terminal, tambah runway, tapi sekali lagi kita ingin Indonesia sentris karena ini adalah membangun negara. Bukan kita kembali lagi ke urusan politik. Kalau hitung return politik ya paling cepat bangun di Jawa saja, return ekonomi ya bangun di Jawa saja. jelas itu paling cepat. Karena 149 juta penduduk itu ada di Jawa. Dari 260 juta yang kita miliki, 149 juta ada di Jawa. Bangun aja di sini. Return politiknya ada, gede, return ekonomi juga cepat. Tapi sekali kita ini membangun negara. Membangun negara berbeda. Membangun perusahaan berbeda, membangun korporasi beda, membangun negara juga beda. Oleh sebab itu, kenapa kita bangun juga di luar Jawa? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!